Semakin kesini, semakin mengerti bahwa memang tidak semua hal itu harus dijelaskan Tidak semua hal itu perlu dikatakan Tidak semuanya itu perlu diceritakan Terkadang diam itu lebih baik daripada bicara tapi tak dihargai Daripada bicara tapi tidak dianggap Terkadang lebih baik memang diam daripada menjelaskan apa yang kita rasa Karena akan sangat menyakitkan ketika mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa mengerti Mungkin memang semakin kesini kita harus lebih banyak untuk lebih menjaga apa yang akan kita katakan Daripada nanti hal yang kita katakan mah tidak dimengerti Kemudian disalahpahami Semakin dewasa, kita harus semakin bisa Buat memilih seseorang yang pantas buat kita ajak cerita Seseorang yang saat kita menceritakan masalah kita Dia akan mendengarkannya dengan baik Tidak malah menghakimi Sulit menemukan orang seperti itu Karena sekarang banyak banget orang yang lebih memilih buat Hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri Tapi jangan sedih Kalau memang tidak ada telinga yang mau mendengarkan cerita kamu Kamu tuh harus selalu ingat Bahwa ada Tuhan yang selalu bersamamu Tuhan yang akan mendengarkan semua ceritamu Tanpa akan pernah menjudge kamu buruk Tanpa pernah letih buat mendengarkan semua cerita kamu Terkadang memang manusia tuh lebih memilih untuk menyakiti dirinya sendiri Dengan bercerita kepada manusia lain Tapi akhirnya mereka akan kecewa Saat apa yang mereka ceritakan Ternyata tidak bisa dimengerti oleh orang tersebut Belajarlah Untuk meletakkan Tuhan Di urutan pertama Saat kamu butuh apapun dalam hidupmu Termasuk saat kamu butuh teman curhat Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan Yang akan lebih baik Disimpan sendiri Daripada nanti malah hanya akan menyakiti diri kita sendiri Karena perasaan kita Yang kita ceritakan kepada orang lain Belum tentu bisa diterima dengan baik Belum tentu cerita kita itu dia tanggapi dengan baik Jadi jangan menghabiskan waktumu Dengan sesuatu Yang memang lebih baik Disimpan sendiri dan ceritakan kepada Tuhan Terkadang Ada perasaan Yang memang Hanya kamu sendiri yang tahu seperti apa rasanya Orang lain tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya Sebelum dia sendiri yang merasakannya Sebelum dia sendiri yang mengalami hal tersebut Jadi Apapun yang terjadi dalam hidupmu Tidak perlu semuanya kamu ceritakan kepada orang lain Cukup kamu jadikan pembelajaran untuk diri kamu sendiri Cukup kamu simpan dalam dirimu Kalau kamu yang benar-benar butuh Seseorang untuk mendengarkan cerita kamu Seseorang untuk mendengarkan cerita kamu Dirilah benar-benar Tidak akan pernah lelah untuk mendengarkan cerita kita Malah Tuhan senang kalau kita mau cerita sama Tuhan Ceritakan semuanya kepada Tuhan Biarlah Kejelasan itu hanya ada antara kamu dan Tuhan Dan Biarlah Manusia hanya tahu sedikit saja tentang kamu Tidak perlu kamu ceritakan semuanya Karena memang Sebagian besar hal Tidak perlu untuk dijelaskan Daripada Nanti akan menyakitkan Terima kasih telah menonton